oke teman selamat datang di channel asfch nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial atau cara lagi ya nah bagaimana sih cara menggunakan x8 sandbox bagi pemula langsung aja kita masuk ke tutorialnya nah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstall aplikasi x8 sandbox ya guys silahkan kalian yang mau download aplikasinya download aja di link deskripsi ya guys nah sebelum kalian menginstall aplikasi ini ya guys usahakan kalian melawangkan memori penyimpanan perangkat kalian sekitar 1 giga setengah ya guys atau 1 giga 500mb ya guys agar bisa menjalankan aplikasi x8 sandbox ini nah untuk ukuran x8 sandbox itu sendiri sekitar 350mb ya guys kalau kalian downloadnya nah setelah kalian install ya guys file itu akan membesar ya guys Oke langsung aja kita masuk ya guys ke aplikasi x8 sandboxnya jika kalian sudah menginstallnya nah disini ya guys akan ada beberapa menu ya guys yang harus kalian perhatikan ya guys sebelum menggunakan x8 sandbox ini oke nah untuk disini ya guys kita agree aja agree itu artinya setuju Oke kita kita klik dan disini kita beri izin ya guys nah disini ya guys untuk bisa menggunakan fitur ini ya guys kita harus pergi ke settingan dan kita harus menyalakan ini ya guys Oke kembali dan disini ya guys guys x8 sandbox sedang melakukan instalasi lagi ya guys di dalamnya sedang melakukan sedang mengecek data-data ya guys atau sedang menginstal data nah kalian tunggu aja ya guys sampai proses loading masuknya selesai nah ini adalah menu awal ya guys dari aplikasi x8 sandbox nah kalian harus ke sini ini dulu ya guys masuk ke menu setting belum menggunakannya Oke kita masuk nah disini ya guys ada beberapa menu ya guys nah kalian harus mengaktifkan ini ya guys enable 64 support bit dan kalian disini ini juga bisa mengatur resolusi ya guys resolusi aplikasi ini sesuai keinginan kalian guys misalnya kalian kan mau resolusinya mau tinggi ya guys berarti kalian harus bisa ditinggikan aja ya guys Nah kalau mau resolusi kalian rendah kalian bisa pilih low atau buat sendiri agak resolusi sesuai keinginan keinginan kalian ya misalnya saya akan keluarkan dulu ya guys agar aplikasi ini tidak berat ya guys saat dijalankan oke nah ini secara otomatis akan merestart dengan sendirinya ya guys dan kita akan masuk lagi ke loading ini ya guys tapi ini tidak akan lama seperti yang tadi ya guys yang menginstalling oke nah ini sudah masuk ya guys di menu resolusi rendah ya guys lihat sendiri ini gambarnya juga agak memenai guys Nah setelah itu ya guys bila kalian menambahkan aplikasi kalian bisa tambah di add aplikasi tahu disini juga ya guys yang ikon plus pokoknya kalian tinggal pencet aja kasih disininya misalnya ini ini saya akan menambahkan attp injektor ya guys oke bahannya dicoba dan injektor ini akan masuk disini ya guys di atas nah di atas ini sedang melakukan proses install aplikasi ya guys secara otomatis nanti juga secara saya sendirinya aplikasi itu akan ada ya guys di beranda nah nah ini sudah selesai ya guys kalau ada udah ada tulisan open seperti ini ya guys kalian wait aja tunggu nah ini dia ya guys aplikasi http injektor sudah bisa terinstall di aplikasi terinstall di aplikasi ini ya guys nah untuk tombol kembali ya guys di aplikasi ini ada di sini ya guys nah ini ini tombol kembali ya guys cukup kalian geser nah itu muncul ya guys muncul tombol nah sebenarnya aplikasi ini menurut saya sudah seperti HP 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 misalnya kita kembali ke menu awal ya guys sudah kembali oke nah ini secara otomatis ya guys bisa kita geser-geser ya guys bisa kita perkecil atau server besar ya guys seperti ini dan kita juga bisa menggunakannya disini ya guys misalnya kita klik lalu kita pilih ini ya guys yang gambar yang gambar kayak coblos nah ini secara otomatis ini bisa digunakan ya guys guys nah seperti ini ya guys kita enak ya guys kalau lagi di sini main game nah disini kita lagi lagi main WhatsApp ya guys bisa double sekaligus membuka tab kayak kayak di komputer nah ini untuk menu ini ya ya guys kita klik yang ini yang gambar strip ya berarti nah ini akan secara otomatis di ini ya guys akan ada di pinggir ya guys Nah kita ingin memunculkannya lagi cukup klik ya guys nah seperti ini ya guys kalau kalian ingin menghapus suara dari depan sunblock ini ya guys kalian bisa klik ini suara dan kalau kalian ingin model port tight atau model landscape kalian tinggal klik yang di kanan ini ya guys yang ada agak di bawah nah misalnya setiap ini nah jadi gitu ya guys Nah kalau kalian mencet yang kotak ini di atas ini akan masuk lagi ke aplikasi saya dapat sandbox nah disini juga ada pengaturan ya guys seperti handphone pada umumnya ya guys nah seperti ini ya guys sini juga kalian bisa mengatur ngatur ya guys sesuai keinginan kalian di aplikasi ini nah tidak hanya itu ya guys kalian juga disini bisa memakai aplikasi root ya guys contohnya dari konten saya yang kemarin ya guys saya menggunakan game Guardian di aplikasi F8 sandbox ini dan ternyata hasilnya berhasil ya guys sukses Oke mungkin itu saja ya guys yang bisa saya berikan atau bisa saya bahas kepada kalian semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus